Halo ko friends, untuk mengerjakan soal ini yang pertama bisa kita lakukan adalah mencari persamaan garis singgungnya terlebih dahulu. Nah disini dikatakan bahwa garis singgung tersebut itu menyinggung kurva Y sama dengan 3X kuadrat ditambah dengan 1. Oke, nah kemudian disini untuk mencari garis singgung G, itu kita bisa menggunakan rumus persamaan garis Y-Y1 sama dengan M, dimana M-nya itu adalah gradient ya, kemudian dikali dengan X dikurang dengan X1. Oke, nah kemudian disini pada soal diketahui bahwa dia garis singgung G ini menyinggung kurva Y sama dengan 3X kuadrat tambah 1 dititik 1,0. Berarti disini kita tuliskan bahwa X1-nya itu adalah 1 ya, disini kemudian untuk Y-nya itu adalah 0, berarti disini Y1-nya itu adalah 0. Oke, nah kemudian disini untuk gradient-nya kita belum tahu ya. Oke, oleh karena itu bisa kita cari dulu dimana disini gradient itu adalah turunan dari kurva ya, atau disini kita tulis M sama dengan Y aksen. Oke, untuk rumus turunan disini misalkan ada P sama dengan AX pangkat N, maka disini untuk turunannya atau P aksennya itu adalah N-nya turun ke depan menjadi N, kemudian dikali dengan A, dikali X, kemudian pangkatnya dikurang dengan 1. Berarti N dikali A, X pangkat N-1. Nah, kemudian selain itu jika misalkan disini P sama dengan A tambah B, maka untuk turunannya, untuk P aksennya itu adalah turunan dari A, kemudian ditambah dengan turunan dari B, begitu ya. Oke, nah kemudian disini berarti langsung saja kita jawab, langsung saja kita jawab disini Y sama dengan 3X kuadrat ditambah dengan 1. Oke, berarti untuk turunannya Y aksennya itu adalah, disini berarti 2-nya turun menjadi 2 dikali 3, kemudian kali X pangkat 2 dikurang 1. Oke, nah kemudian disini ditambah dengan, nah turunan dari konstanta itu jangan lupa adalah 0 ya, berarti disini ditambah dengan 0, nah kemudian berarti untuk Y aksennya itu adalah 6X ya. Oke, 6X. Kemudian selanjutnya disini X-nya langsung saja kita masukkan dengan 1 yang ada disini ya. Oke, nah jadi itu akan sama dengan Y aksen sama dengan 6 dikali dengan 1, nah itu adalah 6, berarti disini untuk gradientnya itu adalah 6. Sehingga disini bisa langsung kita jawab, ini adalah Y dikurang dengan Y satunya adalah 0, ini sama dengan 6, kemudian dikali dengan X dikurang dengan 1. Oke, maka itu akan menjadi Y sama dengan 6X, kemudian dikurang dengan 6 ya. Oke, kita udah tahu untuk persamaan garisnya, kemudian disini diketahui A, 0 dan 0, B itu adalah titik pada garis G. Oke, berarti disini kita lihat dulu ya, karena disini itu adalah X, disini Y, disini adalah X, disini Y. Nah, berarti disini kita masukkan dulu jika Y-nya sama dengan 0, maka X-nya berapa ya? Jika X-nya sama dengan 0, maka disini 0 sama dengan 6X kurang 6. Nah, ini pindah 2, sehingga 6X sama dengan 6, kemudian berarti X-nya adalah 6 dibagi dengan 6, itu adalah 1 ya. Berarti dari sini kita tahu bahwa nilai A itu adalah 1, kemudian disini jika Y-nya sama dengan B, atau disini yang diketahui itu adalah X-nya ya. Jika X-nya sama dengan 0, maka disini Y sama dengan 6 dikali 0, kemudian dikurang dengan 6. Nah, kita tahu 6 kali 0 itu adalah 0, kemudian dikurang dengan 6, berarti minus 6. Nah, berarti kita tahu nilai B-nya itu adalah minus 6. Kemudian kita diminta untuk mencari A kali B, berarti disini A-nya itu adalah 1 dikali dengan minus 6 ya. Oke, 1 kali minus 6 kita tahu adalah minus 6, berarti jawabannya adalah minus 6. Baik, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.